kan maksimum 8 gitu ya 8 mahasiswa saya rasa tadi ada yang 7 ya tidak apa-apa ya emang ikuti saja kalau yang sudah ada gitu ya oke nah ini apa biasanya untuk menentukan volume selenoidnya ini sudah diberitahu begitu ya nah jadi saya sih disini mungkin kalian bisa sambil baca juga begitu ya dari file yang tadi saya upload nah disini ingin menekankannya disini pada saat mengukurnya gitu ya mengukurnya kalian harus dapat membuat rangkaian seri RLC ya jadi silahkan buka lagi catatannya bagaimana membuat rangkaian seri RLC begitu ya nah disini harus hati-hati begitu ya harus hati-hati jadi rangkaian RLC nya ini tidak boleh tidak boleh dihubungkan langsung begitu ya dari sumber tegangan ya dari sumber stok kontak yang ada di rumah itu bahaya begitu ya karena itu tegangannya cukup tinggi gitu ya nah kalian perlu ya merancang prototipe untuk transformator penurun tegangan ya transformator penurun tegangan ya kalian dilarang ya dilarang menghubungkan rangkaian RLC langsung gitu ya jadi kalian harus membuat transformator penurun tegangan nah ini panduan ya ini contoh panduan mungkin kalian bisa cari lagi gitu ya di video yang sudah disediakan begitu ya tapi kalau misalkan ingin mencari panduan lebih lanjut ya silahkan gitu ya nah boleh juga ya membeli gitu ya tapi jangan yang terlalu mahal gitu ya membeli penurun tegangan gitu ya nah kami juga melihat disini pembuatan transformator ini tidak termasuk pada komponen penilaian RBL ya demikian nah ini mengenai ketentuannya begitu ya jadi ingin menggarisbawahi jangan langsung menghubungkan rangkaian RLC nya dengan stop kontak di PLN ya karena sangat berbahaya nanti karena tegangannya tinggi ya terlalu tinggi dari PLN itu jadi harus diturun diturunkan karena kan rangkaian RLC paling besar berapa yang pernah diberikan misalkan dalam contoh soal paling itu ya paling besar itu bisa sampai 12V ya 12V ya ini maksimal tapi kalau kalian bisa buat beragam gitu ya misalkan 9 3 ya itu bisa lebih bervariatif gitu ya oke nah itu panduan ini proseduran panduan keamanan tadi ini ya video rujukan untuk membuat penurun tegangan ya penurun tegangan kemudian ya ini sih gunakan selalu sarung tangan gitu ya sarung tangan dari bahan isolator gitu ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya nah pengerjaannya sekarang saya tanya dulu sekarang ada yang sedang semuanya apakah sudah di Bandung atau di Jatinamur sudah 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 ada yang di asrama mungkin ya ada yang ini gak yang kan selama ini perkulihan dengan Pak Dwi itu katanya hybrid begitu ya ada yang masih di luar pulau Jawa gak halo enggak sih Pak kayaknya udah didangor semua Pak oh semuanya sudah jadi kalau misalnya kerja kelompok bisa ya mengerjakan ininya gitu ya tapi ya itu karena masih ya penyebaran covid gitu ya nanti mohon selalu menjaga protokol kesehatan gitu ya berarti kalau misalkan semuanya sudah di Jatinamur hari Senin kita bisa offline ya hari Senin bisa Pak bisa ya nah oke kalau begitu itu mungkin selanjutnya ingin saya sampaikan juga tentang ini ya metode perkulian kita tapi coba ada pertanyaan dulu enggak dari modul RBL ini halo sepertinya tidak ada tidak ada yang lain bagaimana kelompok yang lain oke 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 kalau misalkan belum ada pertanyaan tentang RBL nanti mungkin saya tunggu gitu ya pertanyaannya via Teams ya jadi kalau komunikasi saya saya lebih prefer via Teams jadi silahkan nanti kirim pesan chat via Teams ke saya atau lebih lebih enaknya sih kalau misalkan ada pertanyaan diajukan di channel kelas supaya yang lain bisa mengetahui juga informasinya gitu ya jadi ini kemudian pengumpulannya gitu ya pengumpulannya ini dari tanggal 25 April gitu ya di minggu terakhir ya dari minggu terakhir nah ini nanti mungkin kita sepakati saja gitu ya jika ini tanggal 25 April masih ada ini gak ya ada yang berencana pulang gak nih mudik jadi kalau saya inginnya kalian bisa presentasi RBL ini gitu ya di kelas itu jadi melihat ininya apa bagaimana pengerjaannya gitu ya bagaimana pengerjaannya tapi kalau misalkan banyak yang sudah apa sudah pulang ya mungkin kita sepakati saja presentasinya online gitu ya kemarin kalau hybrid dengan Pak Dwi dibagi ya 50% 50% ya iya Pak dibagi 50% 50% tapi untuk matkul lain sekarang sudah bisa full Pak matkul lain contohnya apa kimia dasar iya kimia dasar dan matematika dasar sudah bisa full semua orang di kelas Pak oh gitu oh kalian kimia dasar juga satu kelas ya maksudnya teman-temannya sama juga iya Pak oh begitu oke ya ya mungkin kalau misalkan sudah 100% lebih enak pada hari presentasinya gitu ya tapi saya coba nanti konfirmasi lagi apakah di ruangan kita itu bisa atau ya bisa menampung sekitar berapa 50an mahasiswa ini gitu ya atau tidak kalau misalkan tidak diizinkan berarti ya kuliah hari Senin pun harus hybrid ya harus hybrid karena ruangannya ya saya juga belum datang ke ruangannya gitu ya kemarin baru lihat gedungnya saja jadi belum masuk ke ruangannya itu ada dimana itu saya belum lihat gitu ya oke baik kalau tidak ada pertanyaan tentang RBL kemudian saya ingin caranya ini apa mengenai metode perkuliahan ya mungkin kita sepakati mulai Senin kita ini ya hybrid begitu ya hybrid nanti kalau misalkan ada lampu hijau semuanya boleh datang saya undang semuanya datang ke kelas gitu ya untuk metode perkuliahannya kemudian ini mengenai jadwalnya kan jadwalnya itu sebenarnya ada yang bentrok di kelas ini terutama itu di hari Kamis gitu ya di hari Kamis ini kalau saya lihat setiap harinya Senin dan Jumat itu jam 7 ya dengan Pak Dwi itu iya Pak harusnya harusnya jam 8 tapi Pak Dwi request untuk dimajukan Pak karena beliau ada urusan katanya oke kalau kalau dengan saya kalau kita mundurkan lagi jam 8 sampai jam 10 apakah bisa bisa nah ini semuanya gimana nih yang lain bisa Pak berarti gak gak ada puliah jam 9 kan ya enggak Pak oke berarti kita sepakati ya hari Senin dan Jumat ya mulai minggu depan kita mulai pukul 8 ya kita mulai pukul 8 pagi ya kalau ruangan ya tidak berubah gitu ya kemudian yang kedua ini tutorial ini sebenarnya bentrok gitu ya ini kalau saya lihat secara historinya tutorial itu dimulai hari Kamis jam 7 ya betul tidak kalau tutorial biasanya jam 7 sih Pak mulainya kalau kelas kalau jadwal kelas biasanya jam 8 Pak nah kalau tutorial ini sebenarnya jam 7 itu saya bentrok ya jam 7 itu bentrok karena saya mengisi kuliah ini apa di Ganesa dari jam 7 sampai jam 9 gitu nah kalau misal hari Kamis diundur ke jam 9 itu bentrok enggak dengan kuliah lain sebenarnya tidak karena kami juga tidak ada jadwal kuliah hari Kamis ya Pak hari Kamis Kamis atau Jumat kalau Kamis bentrok Pak kalau Kamis bentrok kalau Jumat tidak kalau Jumat kuliah biasa ya oke ya ini Kamis itu bentrok kalau hari Rabu jam 9 apakah bentrok juga iya Pak bentrok juga oke kayaknya sepertinya tutorialnya enggak bisa dibuat coba berarti pertanyaannya gini dari hari Selasa sampai Kamis jam 9 itu ada kuliah berarti iya Pak benar Pak betul ya oke berarti shift paginya kayaknya opsinya kurang bagus kalau misalkan siang nah ini misalkan kita mulai jam 1 gitu ya tetap Pak masih ada kuliah Pak paling kalau misalkan di hari Rabu setelah jam 3 eh Rabu full sampai jam 5 Pak kalau misalkan Kamis setelah jam 3 Pak setelah jam 3 ya oke oke hari Rabu jam 3 nah ini untuk tutorialnya saya bisa hari Rabu jam 3 gitu ya tapi dari kaliannya gini Pak kalau kita pindah untuk hari Rabu jam 3 ada kelas Pak yang jam 3 nya kosong itu hari Kamis Pak hari Kamis tadi oh jadi ada yang beda ya teman-teman hari Kamis jam 3 yang kosong sampai jam oke hari Kamis jam 3 ya Kamis jam 3 saya juga bisa sih kebetulan Kamis saya sampai jam apa saya sampai jam 9 masih ada kuliah terus jam 1 gitu ya ada agenda ini apa bimbingan rutin gitu ya tapi saya bisa geser sih bimbingan rutinnya oke hari Kamis jam 3 gimana nih kalau dari kalian kalau misalnya kita sepakati Kamis jam 3 soalnya ya kalau kita ambil Kamis pagi saya bentrok tidak bisa Kamis jam 3 saja ya eh Kamis jam 3 saja ya iya Pak boleh Pak boleh Pak iya Pak nah untuk tutorial ini bagaimana apakah kita enakan tatap muka lagi atau online boleh Pak dengan Pak Dwi full online semuanya Pak tutorial full online ya sudah kalau gitu kita tutorial full online saja ya sebelum sebelum jam 3 ini kuliah apa sih hari Kamis jam 1 ini ada kuliah apa matematika Pak matematika oke nanti kita buat sunday aja ya soalnya takutnya kan udah loadnya udah penuh gitu ya matematikanya bukan tutorial lagi ya matematika ada tutorial gak tuh tutorial Pak tutorial juga ya ya kita nanti buat ini aja karena kalau tutorial dengan saya intinya yang mengerjakan mereview modul begitu ya mereview modul nanti kalau saya begini biasanya per kelompok itu harus mengerjakan satu soal di modul begitu ya ini kebetulan ada 8 kelompok nanti kita bagi-bagi ya mungkin ada satu kelompok yang dapat 2 soal oke kita sepakati ya jadi ini di apa di si X nya nanti saya akan coba ganti gitu ya akan saya coba ganti hari kamis pukul 15 ya oke pukul 15 ya oke ini sudah saya ganti nanti di si X nya saya coba ganti manual oke oke baik mungkin untuk jadwal kuliah kita sepakati saja ya jadi untuk kelasnya itu hari Senin pukul eh hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi gitu ya sementara tutorialnya hari kamis pukul 3 sore ya terima kasih ya untuk ini kesepakatannya baik mungkin kita coba mempersingkat waktu begitu ya oke mungkin saya akan ini ya melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pak maaf sebelumnya zin bertanya ya silahkan tadi untuk yang sistem tutorial bagaimana ya pak tadi satu kelompok itu berarti nanti hanya mengerjakan satu soal yang dikumpulkan di MSMS atau gimana ya pak enggak seperti biasa mengerjakan semuanya dulu berarti nanti per kelompok dibahas di kelas gitu ya pak iya nanti kan seperti biasa ini kan saya lihat di timsnya itu dari modul ini kan sudah 6 modul jadi semua anggota kelompok mengirimkan mengirimkan jawabannya gitu ya mengirimkan jawabannya kalau dari saya saya disamakan saja seperti instruksinya pak dui ini kalau saya lihat cuma bagian B saja yang dikerjakan begitu nanti ikuti saja instruksi yang sudah ditetapkan supaya tidak membingungkan jadi semua anggota kelompok tetap mengupload jawaban bagian soal bagian B ada 10 soal gitu ya nanti dibuat gitu ya dibuat dikumpulkan di permodul gitu ya dikelompokkan permodul karena ini juga membantu kemudahan asisten gitu ya memeriksa pekerjaan kalian gitu ya seperti itu jadi tetap ya setiap anggota kelompok itu mengumpulkan ya setiap anggota kelompok harus mengumpulkan ya demikian tadi siapa yang bertanya oke oke bisa kita lanjutkan ya di minggu ini tuh kita masih masuk di minggu ke 11 begitu ya tentang interferensi ya jadi saya mengikuti SAP saja minggu ke 11 tentang apa interferensi jadi disini saya akan coba melanjutkan begitu ya melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi di kelas ya layar saya sudah muncul belum 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 oke sekarang bagaimana sudah sudah ada belum sudah Pak sudah ya oke jadi kalau kalau saya ini menggunakan ini ya apa open board biasa begitu ya jadi nanti yang hybrid juga bisa kalau misalkan kameranya kurang jelas saya lebih enak sharing papan tulis seperti ini ya sharing board tulisan saya muncul gak coret-coretan saya coret-coretannya muncul Pak muncul Pak muncul ya ya mungkin kalau itu koneksi mungkin tulisan saya agak sedikit delay gitu ya tapi ini saya coba untuk mencatat gitu ya beberapa poin penting yang saya rasa perlu saya highlight gitu ya oke untuk referensi gitu ya referensi textbook saya rasa saya menggunakan yang sama begitu dengan Pak Dwi jadi utamanya itu dari buku basic physics dari holiday ya katanya ya setahu saya kalian juga bisa mengakses textbook itunya di perpustakaan via online ya oke baik ya di minggu ke-11 ini kita coba membahas mendiskusikan tentang proses interferensi begitu ya interferensi jadi segala apa fisis yang berkaitan dengan cahaya ya itu akan coba kita diskusikan disini juga kita akan bahas pembuktian begitu ya pembuktian bahwa cahaya itu juga merupakan sebuah tipe gelombang begitu ya jadi cahaya itu juga sebenarnya gelombang begitu ya oke analisis fisika tentang ya propertis cahaya ini ya sifat-sifat cahaya ini itu pertama kali itu dilakukan oleh ini ya fisikawan dari Belanda kalau tidak salah Christian Huygens ini tahunnya cukup lama juga ya jadi tahun 1600-an begitu dia mencoba menjelaskan gelombang cahaya begitu ya gelombang cahaya dia disini mengeluarkan sebuah prinsip dimana semua titik pada muka gelombang ya semua titik pada muka gelombang jadi kalau saya ilustrasikan ada sebuah muka gelombang begitu ya katakanlah ini ya garis A B ini ini adalah muka gelombang kita seolah-olah bisa menangkap muka gelombang ini pada saat T sama dengan 0 begitu ya itu setiap titik pada muka gelombang ini berperilaku sebagai sumber W-flat atau sumber titik gelombang yang baru ya dengan panjang gelombang yang sama ya dengan panjang gelombang yang sama ya jadi seiring dengan berjalannya waktu muka gelombang ini bergerak ya bergerak ya dari T sama dengan 0 sampai T delta T ya terjadi perubahan posisi begitu ya terjadi perubahan posisi nah setiap titik pada muka gelombang ini itu berperilaku sebagai sumber sumber titik gelombang yang baru begitu ya titik gelombang baru jadi seolah-olah berperilaku sebagai titik gelombang yang baru gitu ya dimana saat dia bergerak ya berubah posisi gitu ya berubah posisi dari skema AB menjadi yang ED ya disini nah ini sebenarnya terjadi ekspansi begitu ya terjadi ekspansi radius muka gelombang begitu ya dimana radiusnya ini sebanding dengan C dikali dengan delta T ya C ini adalah kecepatan rambat gelombang gitu ya jadi titik atau wave flat ini gitu ya titik gelombang ini seiring dengan berjalannya waktu itu akan berekspansi radiusnya nah ini prinsip ini dikemukakan oleh Huygens tahun 1600an gitu ya nah prinsip Huygens ini juga kemudian dikembangkan gitu ya dikembangkan untuk menjelaskan fenomena pembiasan gitu ya fenomena pembiasan jadi kalau pembiasan ini artinya perubahan gitu ya perubahan sifat fisis gelombang pada saat gelombang itu melalui medium yang berbeda gitu ya melalui medium yang berbeda jadi ilustrasinya kalau saya punya gelombang datang ya dengan panjang gelombang lambda 1 dan cepat rambatnya V1 begitu ya kemudian ini melewati suatu medium yang berbeda gitu ya jadi disini dari contohnya disini ilustrasinya dari udara masuk ke dalam kaca begitu ya ke dalam kaca dengan sudut datang teta 1 nah ini kalau kita lebih detailkan apa yang terjadi di interface-nya kurang lebih seperti ini gitu ya jadi dia datang dengan sudut teta 1 disini bisa dilihat bahwa terjadi perubahan panjang gelombang begitu ya menjadi lambda 2 dan juga cepat rambatnya berubah ya menjadi V2 dimana ya V2 dan V1 dan juga lambda 1 dan lambda 2 itu tidak sama gitu ya dengan kondisi dimana dia datang pertama kali begitu ya dengan datang pertama kali nah disini kalau kita lihat ya pada saat gelombang ini masuk ke medium yang baru begitu ya medium yang baru titik gelombang pada E disini gitu ya ini akan berekspansi ya sesuai dengan prinsip bugensi ini dia akan berekspansi di titik C gitu ya di titik C di titik C jadi ini setelah melalui panjang lombang lambda 1 dia akan berekspansi di titik C dimana titik C ini adalah titik ini ya titik masuk ke medium yang kedua gitu ya nah waktu yang dibutuhkan oleh muka gelombang ya dengan panjang gelombang lambda 1 dan kemudian juga disini gitu ya setelah dia masuk dia juga berekspansi gitu ya setelah lambda 2 dia akan berekspansi di titik G gitu ya karena tadi prinsip bugensi tadi nah waktu yang diputuhkan oleh muka gelombang untuk berekspansi tadi begitu ya atau untuk berjalan dengan panjang gelombang lambda 1 dan lambda 2 itu adalah sama gitu ya itu adalah sama sehingga kita bisa dapatkan hubungan ya antara panjang gelombang dengan cepat rambat gelombangnya begitu ya cepat rambat gelombangnya disini lambda 1 per V1 sama dengan lambda 2 per V2 begitu ya atau bisa kita tuliskan perbandingan panjang gelombang antara gelombang yang datang dengan gelombang yang masuk itu sama dengan perbandingan kecepatan rambatnya saat dia masuk ya saat dia datang dengan kecepatan gelombang di medium yang kedua begitu ya di medium yang kedua nah oke sampai disini ada pertanyaan dulu gak halo ada pertanyaan dulu gak aman pak tidak tidak ada enggak pak oke oh ya ini saya juga ini lupa ya belum diaktifkan ini recordingnya saya sebenarnya lupa ini harusnya saya tanyakan dari sejak awal kalian biasanya kalau full daring itu menggunakan media apa ya kalau tutorial zoom atau teams zoom pak biasanya kami perkuatan juga menggunakan zoom pak pakai zoom ya oke kalau nanti tutorial ingin pakai zoom nanti saya buatkan ya ini saya pakai team soalnya kemarin beberapa kuliah di magister itu ya mungkin karena ini ya yang bersangkutan di luar pulau jawa jadi ya kadangkala yang di dalam pulau jawa juga koneksinya terganggu gitu ya karena zoom ini katanya suara saya putus-putus atau tulisan saya delay gitu jadi saya pindah ke teams katanya teams itu lebih baik oke kalau misalkan itu nanti saya akan coba pakai zoom ya pas tutorial oke ini tidak ada pertanyaan sampai disini aman pak tidak ada oke baik ya ya kemudian kemudian juga ini dilihat dari ini ya dilihat dari segi waktu yang dibutuhkan ya untuk muka gelombang ini untuk berekspansi gitu ya sesuai tadi dengan prinsip Wiggins kemudian kita juga bisa sandingkan disini begitu ya sandingkan disini bahwa ini nanti sudut datang gitu ya sudut datang dan sudut yang masuk atau terbentuk begitu ya dari dua permukaan ini tentu saja berbeda begitu ya jadi dia dibiaskan gitu ya dibiaskan jadi sudutnya terbiaskan atau terbelokan begitu ya dimana kalau kita lihat antara sudut datang dengan sudut pantulannya gitu ya sudut pembiasanya itu berbeda gitu ya nah ini sudut pembiasanya itu juga perbandingannya sebanding dengan perbandingan panjang gelombang datang dan panjang gelombang yang masuk begitu ya yang masuk nah disini biasanya kita nanti bisa menentukan atau diberitahu biasanya indeks refraksinya begitu ya indeks refraksi untuk setiap medium medium yang dilaluinya ini biasanya diberitahu indeks biasnya indeks bias atau refraksinya itu biasanya diberitahu antara medium 1 dan medium 2 nah ini indeks refraksi ini merupakan rasio kecepatan cahaya dalam vakum dalam vakum dengan kecepatan cahaya atau gelombang sebenarnya gelombang dalam medium itu jadi rasio antara kecepatan cahaya dengan apa kecepatan cahaya di dalam medium begitu ya nah ini kenapa biasanya indeks bias ini berbeda antara yang di udara dengan yang di dalam medium ada yang bisa berpendapat kenapa yang misalkan ini saya punya di udara dan di kaca pasti indeks biasnya itu kan berbeda ada yang bisa menjelaskan kenapa kenapa berbeda mungkin yang selama ini belajar kimia itu bagaimana coba halo beda kerapatan jenisnya bukan ya betul jadi jadi rapat jenis mediumnya itu berbeda betul antara ya disini contohnya udara dan kaca itu rapat mediumnya berbeda sedemikian sehingga indeks bias medium itu berbeda gitu ya jadi biasanya kecepatan cepat rambat gelombang di medium itu sangat dipengaruhi oleh densitas atau rapat medium tersebut gitu ya begitu kalau di vakum ya rapat mediumnya hampir tidak ada gitu ya hampir menuju 0 sehingga cahaya bisa bergerak dengan kecepatan yang yang full ya yang 100% gitu tapi kalau misalkan di medium lain ya pasti dia melambat oke ya ini ya dari segi geometri begitu ya dari segi geometri bagaimana kita bisa memahami fenomena pebiasan gitu ya dan juga didukung dengan tadi postulasi Huygens kita bisa nanti melihat begitu ya kita bisa melihat hubungan antara perbandingan sudut datang dan sudut bias dan nanti juga kita bisa lebih jauh ya turunannya kita bisa tentu menentukan indeks bias perbandingan indeks bias antara medium 1 dengan medium yang lainnya gitu ya seperti itu oke ada pertanyaan dulu sampai disini mungkin Pak izin bertanya Pak ya silahkan untuk yang sudut datang dan sudut bias itu kan itu sintreta sama dengan lambda per hc kalau nggak tahu h itu titik apa ya Pak ini titik ini kelihatan yang saya point out ini titik H itu yang ini pakai tinta merah mungkin disini titik H ini kelihatan nggak terlihat Pak nah ya titik H itu disini HC bisa ya jadi sin tinta satu itu kan apa panjang depan dan panjang miringnya gitu ya jadi nanti dapatnya lambda satu per hc kalau yang tinta dua lambda dua per hc juga seperti itu ya gimana ada pertanyaan lagi mungkin halo tidak ada tidak ada tidak ada oke ini tentang refraksi ya atau pembiasan cahaya ya berikutnya kita akan coba menjelaskan fenomena fenomena berikutnya jadi fenomena berikutnya ini pada dasarnya ini sudah di jelaskan gitu ya tahun 1800an oleh Thomas Young ya nah nah ini nah ini pada percobaannya Thomas Young itu membuktikan ya jadi jauh sebelumnya itu dia sudah membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang gitu ya sebenarnya cahaya itu adalah gelombang ya nah nanti ya di chapter berikutnya mungkin ya di sesuai SAP kita juga akan mengenal bahwa cahaya itu juga merupakan dualisme partikel ya dengan gelombang begitu ya tapi pada tahun 1800an itu merupakan suatu capaian yang cukup fenomenal begitu ya dimana dia menjelaskan bahwa cahaya itu sebenarnya adalah gelombang begitu ya nah jadi kalau kita lihat dulu secara alamiahnya begitu ya kalau saya punya cahaya dengan panjang gelombang lambda begitu ya melewati penghalang yang memiliki celah gitu ya memiliki celah ya dengan lebar yang sama dengan panjang gelombangnya maka bagian gelombang ini akan ya melewati tentunya melewati celah tersebut dan menyebar begitu ya dan menyebar atau dikenal dengan istilah berdifraksi gitu ya berdifraksi pada area berikutnya gitu ya pada area berikutnya jadi ilustrasinya kalau saya punya ya dinding penghalang gitu ya yang celahnya disini bervariatif ya a b d a b c ini celahnya variatif ya yang notabene lebar celahnya ini lebih besar gitu ya dari panjang gelombang datang nah disini kita bisa lihat ilustrasi dari pola difraksi yang berbeda-beda begitu ya disini pada saat lebar celahnya 6 kali lipat panjang gelombang datang maka pola difraksi yang terbentuknya ya kurang lebih seperti ini gitu ya jadi nanti pola difraksinya lebih sedikit gitu ya yang ditangkap oleh layar gitu ya kemudian kalau saya persempit pola difraksinya makin bertambah kalau saya persempit lagi pola difraksinya makin bertambah gitu ya nah ini ini harus kita pahami dulu gitu ya pada saat dia melewati celah sempit pasti akan terjadi difraksi gitu ya pasti akan terjadi difraksi nah pertanyaannya apakah difraksi ini terjadi pada jenis gelombang yang lain menurut kalian bagaimana apakah fenomena difraksi ini juga terjadi pada jenis gelombang yang lain ya ada gelombang suara haya gitu ya menurut kalian bagaimana ada pendapat coba terjadi bagaimana terjadi ya ini fenomena difraksi ini pasti terjadi pada gelombang yang lain gitu jadi kalau ada celah sempit pasti pola difraksi akan terbentuk gitu ya nah disini apa yang dilakukan oleh Thomas Young begitu ya jadi dia membentuk prototipe seperti seperti pada gambar ini begitu ya seperti pada gambar ini jadi dia bentuk dua buah penghalang gitu ya ini kalau dilihat ada penghalang A dan ada penghalang yang B begitu ya penghalang A dan penghalang B nah disini dia melakukan setup yang penghalang A itu punya satu celah sempit dia sebut S0 kemudian yang penghalang yang kedua punya dua punya double celah sempit punya double disini S1 dan S2 begitu ya nah disini kenapa demikian jadi Thomas Yung ini berusaha menyaring dulu begitu ya berusaha menyaring dulu sumber dari sinar yang datang begitu ya sehingga panjang lombangnya lebih ini ya lebih homogen kemudian sumber yang datang ini masuk ke celah sempit di dinding B atau di layar bagian B ini ada S1 dan S2 gitu nah disini kemudian ya sesuai dengan prinsip difraksi tadi gitu ya yang keluar gelombang yang keluar dari S1 dan S2 ini dia akan menyebar gitu ya akan berdifraksi gitu ya berdifraksi nah hasilnya ini bersuperposisi ya kalau namanya juga gelombang pasti terjadi superposisi maka terjadilah superposisi ya antara gelombang difraksi yang keluar dari S1 dan S2 ini bersuperposisi gitu dan pada uniknya nah ini temuannya dia pada waktu itu pola difraksinya ya itu membentuk pola yang saling bergantian ya ada pola minimum dan ada pola maksimum begitu ya ada pola minimum ada pola maksimum gitu ya jadi yang ditangkap layar itu apa dilihat membentuk pola begitu ya yang cukup rapi begitu nah dari percobaan inilah maka terbukti ya bahwa cahaya itu adalah suatu gelombang karena dia bisa bersuperposisi gitu ya bersuperposisi entah itu superposisi yang sifatnya disini ada destruktif ya ada juga yang instruktif jadi membangun gitu ya jadi ada yang saling menghilangkan ada yang saling menguatkan gitu ya karena itulah sifat dari gelombang ya bisa bersuperposisi bisa saling menguatkan atau saling menegasikan atau melemahkan gitu ya dan ini terbukti gitu ya dari pola apa yang terbentuk gitu ya nah pola-pola inilah yang dikenal dengan pola interferensi gitu ya dan sekaligus membuktikan kepada kita bahwa memang betul ya cahaya itu adalah sebuah gelombang gitu sebuah gelombang nah pertanyaan berikutnya adalah ya kita bagaimana ya bisa menentukan posisi pembentukan titik terang dan titik gelap tersebut gitu ya jadi bagaimana kita kita menentukan posisi dari pola interferensi yang ada gitu ya nah ini Thomas Young juga memformulasikan memformulasikan pembentukan pola interferensinya gitu ya pola interferensinya sampai disini ada pertanyaan dulu gak halo ada pertanyaan dulu belum ada kok belum ada ya nah disini untuk menentukannya Thomas Young ini mencoba mencoba apa ya memformulasikan dengan model sederhana begitu ya dengan model sederhana nah ini ilustrasinya kurang lebih seperti ini jadi tadi ada suatu penghalang dengan dua celah sempit begitu ya dengan dua celah sempit S1 dan S2 dimana disini ada gelombang cahaya yang datang kemudian berdifraksi ya berdifraksi melalui celah sempit ini dan seolah-olah kita sekarang ambil suatu posisi gitu ya titik P disini dimana gelombang hasil difraksi yang keluar dari S1 dan S2 ini bertemu gitu ya bertemu di titik P jadi hasil superposisinya bertemu di titik P tapi yang paling mudah dikenali adalah titik apa titik yang maksimum di pusat gitu ya titik maksimum di pusat ini mungkin yang paling mudah diketahui ya posisinya gitu ya nah ya ini kalau kita gambar sumbu tengah begitu ya sumbu tengah dari titik ini ya dimana terjadi interferensi dan titik antara kedua celah ini adalah titik pusatnya gitu ya nah disini apa yang dianalisa begitu ya bahwa fasa gelombang yang keluar dari celah pertama dan celah kedua itu akan memiliki beda fasa gitu ya akan memiliki beda fasa ya akan memiliki beda fasa karena adanya perbedaan panjang lintasan gitu ya adanya perbedaan panjang lintasan jadi ini kalau kita lihat secara geometris gitu ya kapital D ini adalah jarak antara dinding antara celah gitu ya dengan layar penangkap pola difraksi gitu ya dimana D ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak antara celah celah satu dan celah dua begitu ya nah walaupun demikian gitu ya lebih kecil gitu ya daripada jarak dengan layar tapi tetap ada perbedaan panjang lintasan gitu ya ini sangat mempengaruhi gitu ya walaupun apa jarak kedua celah ini jauh lebih kecil gitu ya sedemikian sehingga fasa gelombang ya R1 dan R2 ini tidak sama begitu ya fasanya tidak sama nah ini selisih panjang lintasannya itu adalah D sin theta gitu ya D sin theta dimana theta ini ini adalah sudut relatif ya sudut dari gelombang yang datang ke titik T nah disini karena adanya selisih panjang lintasan ini begitu ya selisih panjang lintasan ini kalau misalkan ada dua gelombang ya dua gelombang gitu ya ya misalkan dua gelombang ini mempunyai fasa yang sama gitu ya kemudian dia bergerak ya bergerak menuju titik P disini jika ya jika atau ketika delta L nya itu merupakan kelip bernilai 0 atau kelipatan bilangan integer dari panjang lombangnya maka dia bisa membentuk interferensi yang maksimum begitu ya interferensi yang membangun gitu ya interferensi yang membangun tapi kalau delta L ini gitu ya merupakan kelipatan bilangan ganjil dari setengah panjang gelombangnya gitu ya maka kita akan temukan kita minimum gitu ya atau hasil interferensi yang destruktif atau saling menghancurkan gitu ya saling menghancurkan nah ini apa yang di peroleh dari eksperimen Thomas Young begitu ya nah disini kalau kita lihat ya delta L ini hubungannya gitu ya kalau delta L nya ini merupakan ya kelipatan 0 ya kelipatan 0 ya 0 ya kelipatan bilangan integer ya dari panjang gelombang maka dia bisa membentuk pita maksimum gitu ya demikian sehingga kita bisa dapatkan begitu ya kita bisa dapatkan hubungan antara selisih posisi celah sempit sudut ya yang dibentuk dan tadi ya perbedaan panjang gelombangnya gitu ini untuk pita maksimum gitu ya jadi kita bisa tentukan dimana posisinya dari tadi ya dari sumber dua celah sempitnya gitu ya kemudian juga untuk menentukan pita minimum kita bisa ambil definisi tadi ya jika delta L nya merupakan kelipatan bilangan ganjil ya dari setengah tanjang gelombang begitu ya oke ini dari sini kita bisa sebenarnya menentukan begitu ya menentukan tetanya nanti ya menentukan tetanya jadi kalau tetanya diketahui apa kita bisa ini ya cari posisi dimana pita minimum dan pita maksimum nya gitu ya ya kalau tetanya diketahui saya rasa posisi Y nya ini ya yang Y nya ini bisa diketahui ya karena tadi D nya D nya kan sudah ada gitu ya kita tinggal mencari posisi Y nya gitu posisi dimana pita maksimum atau pita minimum ini terbentuk di layar gitu ya seperti itu ini apa yang dilakukan oleh Thomas Young ya ada pertanyaan dulu sampai disini Pak izin bertanya ya silahkan sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Belen Fital Kausar NIM 16421418 ini mengenai percobaan ini Pak saya baca-baca di buku Haliday Pak dan menemukan gambar hasil pita dari percobaan ini Pak kan ada terang gelap terang gelap gitu di pitanya itu kayak ada di tengah itu lebih terang semakin tengah semakin terang dan semakin menjauh dari terang pusat itu kayak meredup gitu Pak nah itu kenapa Pak semakin pusat itu semakin terang alasannya ya karena di situ tidak ada ini ya di titik pusat itu kalau disini yang saya highlight disini ya di titik pusat ini ini perkiraan titik pusat perang yang intensitasnya paling tinggi karena disini gelombang hasil difraksi datang dengan superposisi yang paling maksimum jadi fasanya itu apa fasanya itu hampir sama begitu ya karena tadi tidak ada perbedaan panjang lintasan gitu ya tidak ada perbedaan panjang lintasan jadi fasa gelombangnya itu ya sama ya sedemikian sehingga hasil superposisi di titik tengah disini yang saya highlight itu memiliki intensitas yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu seperti itu jadi alasannya itu jadi karena dia datang ke titik tengah ini dengan fasa yang sama gitu ya dengan fasa yang sama ya pasti kan panjang gelombangnya sama gitu ya dia ditangkap oleh layarnya itu akan paling maksimum gitu ya kesana-kesananya makin meredup biasanya seperti itu jadi kuncinya apa terbentuknya pola interferensinya itu karena tadi gitu ya ada selisih panjang lintasan gitu ya sehingga fasanya berbeda begitu tadi siapa berlin oke baik terima kasih ya jadi intensitasnya semakin ini oke ada pertanyaan yang lain ya mungkin kita akan coba bahas intensitasnya gitu ya di halaman berikutnya tapi sebelumnya coba apa hilang layar saya masih ada gak layar saya masih muncul masih pak masih nah coba ini saya ada exercise sederhana ya exercise sederhana mungkin coba sambil di screenshot gitu ya jadi disini misalkan kita mengadopsi eksperimen Thomas Young gitu ya dilakukan dengan sumber cahaya panjang gelombang 500 nanometer jadi misalkan panjang gelombang cahayanya 500 nanometer di arahkan pada dua celah sempit yang terpisah 1,2 milimeter gitu ya dan pola interferensinya itu ditangkap oleh layar pada jarak 5,4 meter pertanyaannya adalah berapa jarak pisah antara dua pola maksima yang terbentuk dengan pusat yang terbentuk dekat dengan pusat interferensi begitu ya jadi ini maksudnya seperti ini kalau ini misalkan ini layar gitu ya ini layar terus kemudian disini ada pusat maksima begitu ya nah pertanyaannya ya ini yang berikutnya ini gitu ya yang berikutnya ini berapa jarak pisahnya delta l nya itu berapa nah ini yang ditanyakan yang ditanyakan coba ini dikerjakan dulu ya mungkin mungkin sampai 8.30 bisa ini sudah di screenshot halo sudah sudah ya coba dikerjakan dulu nanti saya tanya kalian ya dikerjakan dikerjakan Terima kasih. 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 tangannya gitu ya tangan tetanya gitu tangan tetanya jadi nanti ketemu gitu ya nanti ketemu berapa dimana posisinya gitu ya dimana posisinya seperti itu oke mungkin coba gantian share nya di close dulu siapa Arvin nah ini kalau saya share lagi sudah muncul lagi belum? halo? sudah muncul lagi belum? sudah pak sudah pak nah ini misalkan ini tadi misalkan misalkan salah sempitnya disini gitu ya ini S2 ini S1 nah ini tadi titik maksimumnya nah ini yang pertama gitu ya ini kan tadi jaraknya D gitu ya dan yang ini yang ini kita misalkan apa L1 gitu ya misalkan ya L1 nah ini tadi disini adalah teta gitu ya disini adalah teta tadi kan hubungannya adalah D D sin teta sama dengan M lambda begitu ya D sin teta sama dengan M lambda berarti ini sin teta sama dengan ini 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 kenapa ini karena kita mencari yang tadi ya pola maksima begitu ya pola maksima berarti ini sama dengan M lambda per D begitu ya M lambda per D begitu jadi ini adalah sin teta nya gitu ya sin teta nya seperti itu nah kalau secara kalau secara geometri disini gitu ya tangan teta itu sama dengan L1 per D gitu ya L1 per D nah disini saya rasa kalian bisa hitung nanti ya kalau tetanya diketahui disini ya sin ini gitu ya lambda per D nanti saya kira langsung bisa dapat ya L1 nya berapa gitu ya seperti itu ada pertanyaan dulu gak dari penjelasan ini halo 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 tidak ada silahkan Reza dapat tertanya gak bisa itu pak dari apa yang jarak interferensi sama jarak antara dua jarak jarak interferensi jarak interferensi maksudnya apa D besar 0 yang 1,2 milimeter itu pak nah ya ini kan selisih selisih celah sempitnya lalu ya sama itu yang 5,4 meter itu gak bisa jadi tan maksudnya gimana jadi tangannya dari persamaan yang pertama ini dari persamaan yang pertama ini kan kita dapat ini tapi kalau secara geometri kita bisa juga melihat tetanya kurang lebih seperti ini secara geometri oh iya pak jadi bisa dapat gitu ya oke tidak ada pertanyaan lain pak ini bagaimana kalau gak salah minggu lalu kata pak itu kalau scene samatan di percobaan ini itu hampir sama gitu pak mendekati sama karena kalau gak salah karena si tetanya itu sangat kecil gitu pak jadi begitu pak atau kalau betul betul bisa kan ya jadi ini kalau dari sini gitu ya ini saya tulis ulang ya tadi scene teta ini ini bisa didekati dengan ini bisa didekati dengan tangan teta gitu ya bisa didekati dengan tangan teta betul ya betul nanti hasilnya karena teta nya kecil pasti sama nah cuma kan kalian kan harus nyari ini L1 nya kan ya halo harus nyari L1 nya gitu ya makanya perbandingan ini apa harus ada gitu ya begitu ya ininya harus ada jadi nanti kalau kita ini kan tinggal tuliskan aja ya disini L1 per capital D ini sama dengan M lambda per B gitu ya nah disini L1 begitu ya L1 atau misalkan ini L yang ke sebetulnya harusnya saya tulisnya pakai indeks yang sama ya ini L yang ke M aja gitu ya L yang ke M kita tuliskan ulang jadi bagaimana M lambda D per D kecil gitu ya D per D kecil disitu Seperti itu Ya begitu ya nanti selisihnya ya ini selisihnya kan tadi berapa jarak bisa antara dua pola maksimum yang terbentuk dengan titik pusat ini kan saat M nya sama dengan 0 gitu ya disini kalau ini M nya bertambah 1 sama dengan 1 ya sebenarnya selisihnya itu delta L nya itu gitu ya delta L nya kalau disini saya tulisnya L1 gitu ya delta L1 yang kuning ini yang kuning ini ya yang 1 disini adalah L M plus 1 dikurangi L ke M gitu ya seperti itu atau karena M yang pertamanya 0 gitu ya itu adalah intensitas yang paling maksimum berarti ya tinggal dimasukkan aja kan L1 sama dengan lambda D per D kecil gitu ya dapet seperti itu sama saja nanti harusnya hasilnya sama ya ada pertanyaan lagi untuk penjelasan ini halo Pak mau nanya berarti untuk cara yang Alvin gunakan itu hasil dari penurunan sehingga dapet seperti ini ya Pak kayaknya tadi Alvin penurunannya langsung kalau ini kita coba runut gitu ya kalau penurunan itu coba runut kita pahami dulu kan yang ditanya kan pola maksima berarti kita dimulai dari persamaan yang pertama ini kan ya jadi kelipatan eh 0 atau kelipatan apa tadi pola maksima itu ops 0 atau kelipatan bilangan integer ya atau kelipatan integer dari panjang gelombang gitu ya ya kalau 0 berarti sin tetanya teta 0 berarti sebenarnya itu adalah titik terang pusat gitu ya kalau M nya 0 kalau M nya 1 kan berarti yang ini yang berikutnya gitu ya yang berikutnya ya oke setelah kuliah ini ada kuliah lain gak halo jam 1 ini gak saya takutnya jam 9 ada kuliah yang harus offline gitu jadi harus saya stop dulu ini kalian pasti masih di rumah kan ya masih di rumah atau di tempat kos gitu ya oke kalau tidak ada pertanyaan coba saya lanjutkan dulu sedikit gitu ya nah ini tadi sebenarnya yang sempat ditanyakan juga ini bagaimana mengenai intensitas ya intensitas dari pola interferensi yang terbentuk yang terbentuk begitu ya dari pola interferensi yang terbentuk pada dasarnya idenya adalah seperti ini ya jadi ya tadi kita asumsikan bahwa gelombang cahaya yang sampai di titik T ini memiliki fasa yang berbeda gitu ya memiliki fasa yang berbeda jadi kalau kita tuliskan medan elektrik ya medan elektrik dari gelombang cahaya ini ya fungsi gelombangnya itu punya fasa yang berbeda ya disini saya tulisnya P gitu ya bisa dilihat disini yang satu E0 sin omega T yang ini fasa gelombangnya berbeda ya sin omega T plus P gitu ya seperti itu nah kalau P nya ini konstan maka cahaya yang keluar dari celah S1 dan S2 itu dikatakan berkoherensi gitu ya seperti itu jadi asal-usul kenapa intensitasnya berbeda itu gitu ya ini karena adanya beda fasa pada fungsi gelombang medan elektriknya gitu ya seperti itu mungkin ini apa tidak akan sempat kita bahas hari ini ya nanti Senin kita lanjutkan ini nanti saya akan kabari ya hari untuk hari Senin apakah mampu ruangannya itu 100% gitu ya tapi kalau misalkan ternyata hanya boleh hybrid kita harus consider ini sih efektivitas ini ya videonya gitu ya karena kan kalau saya sewaktu-waktu menulis di papan tulis itu makanya saya menggunakan ini gitu ya menggunakan ini agar supaya saya dekat dengan ini saya PC saya gitu ya jadi suara itu tetap terdengar gitu ya dan tulisan tetap bisa dilihat gitu ya baik secara teman-teman yang online dari rumah dan teman-teman yang offline di kampus ya gitu oke mungkin itu saja terakhir dari saya ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup halo pak silahkan untuk materinya akan di-share dimana ya pak oh materi seperti sama seperti pak dui ya di-share di teams aja supaya lebih ini apa edunext ini eh kemarin saya punya pengalaman kurang bagus apa yang saya upload hilang gitu ya tapi untungnya ada di teams gitu ya jadi saya kalau mau update langsung masuk teams aja ya siapa video nanti saya ini saya bisa save sebagai pdf oke saya stop recordingnya sebelum saya tutup nah ini saya mau tanya yang ketinggalan absensi siapa aja ini baru 43 orang yang absensi bayu bayu satrio ada pindah pak pindah 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 prodi atau pindah universitas pindah oh pindah universitas oke Nathaniel ada pindah juga pak pindah juga pak pindah juga pindah juga padlu Riza adir pak adir Reza Nebraha adir Reza Wintus ada Wintus ada di online ini gak hadir Raffi Raffi Nabil Maulana Raffi mana suaranya Raffi online tapi gak ada suaranya dia Ganes adir pak Ayub Ayub Adisaputra Ayub Adisaputra untuk Ayub ambil juti pak oh kenapa kalau kurang tahu pak tapi katanya dia sakit pak oh gitu Dafa 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 Muhammad Nur Aziz mau menurutkan diri juga oke ok Immanuel Saul Immanuel Immanuel gimana coba oh tidak online juga vis vis viali nitya vis vis yali tidak ada firdaus maulana tadi ada kenny samuel kenny suaranya gak masuk kenny oh gak online juga ya Ahmad Rizky hadir pak ini tadi kalau boleh saya ulangi yang mengundurkan diri itu Bayu ya halo betul pak Bayu terus Dafa ya iya sama Nathaniel sama Nathaniel iya tiga orang ya Bayu Nathaniel dan Dava Ayub itu sedang cuti oh sudah dari awal semester dua ini ya iya betul pak oke yang lain kemana ya apa gak tahu kalau kita online oke saya sudah rekap absensinya sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya semoga nanti diperluan berikutnya lebih aktif ya kalau ada pertanyaan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh